Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatiha Lima Udika Wal-Khati Lima Sabak Nasir Al-Hakki Bil-Hak Wal-Hadi Al-Hadi Al-Siratika Al-Mustakim Wa-Ala Al-Alihi Al-Hakka Alhamdulillah Alhamdulillah Wa-Mikdarihi Al-Azim ingkang sangat kulom mulia bapak pejabat pemerintahan porku bimda tuban yang berbahagia disya Allah Pak Kapolres, Pak Dandim dan seluruh yang hadir di majlis kolini yang saya muliakan dan saya hormati hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir di majlis kol yang penuh berbahagia ini saya akan menyambung ceramah saya setahun yang lalu tolong disiapkan buku catatannya terutama yang pakai serban saya akan mengangkat Dau seorang ulama besar pada zamannya Imam Sufyan Ibnu Uyaina Sinten Pak Imam Sufyan Ibnu Uyaina Guru dari Sheikh Ahmad bin Kambal dalam bidang hadis tentang jasa ulama jasa awliya beliau punya satu tesis indah dikiris sholihin tanzilurahma pada menyebut nama-nama orang soleh turunlah rahmat selang beberapa tahun Dau ini diberkuat seorang ulama besar pada zamannya Kujatul Isam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Wazali maaf ulama-ulama dulu itu saling melengkapi saling memberi saling menguatkan bukan saling menjatuhkan yang dimaksud indah dikiris sholihin tanzilurahma pada menyebut nama-nama orang soleh turunlah rahmat bukan rahmatnya yang turun tapi sebabnya rahmat yang turun awalnya rahmat melaksanakan kebajikan awalnya melaksanakan kebajikan mahab batu sholihin Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Kulawaw berangkat ke Sederjo ditakoni sopir Kulaw tentang As-Sayyid Ibrahim Asmoro Sintan As-Sayyid Ibrahim Asmoro beliau seorang ulama besar pada zamannya yang lahir di Samarkan undi pak pada tahun 1450 yang sekarang Samarkand sudah di Uzbekistan serius 10 orang melaku bareng yang ngayu rolas yang lor ayang ayang ini 10 orang melaku bareng yang ayang ayang ini Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Allahumma salli Tanpa mengurangi rasa hormat Khabib-khabib dari Yaman itu datang di Indonesia dua kelombang Pertama tahun 1800 Kedua tahun 1843 Sedangkan wali Songo di Republik ini tahun 1400-1500 Islam di Jawa di Indonesia ini sudah luar biasa Termasuk ke timur sedikit Di sana ada Sarifa Fatima binti Maimun Catetanlah Sarifa Fatima binti Maimun Leran Manyar Gersik Tahunnya itu pada tahun 1032 Masih Tapi masih kalah dengan Barus Yang diresmikan Pak Jawi sebagai titik nol itu Barus Insya Allah Islam masuk di Indonesia adalah pada abad ke-7 Jadi setahun saya ubah itu ngatus Yang namanya Barus Insya Allah menjadi pusat peradaban Tahun 1033 Masih Gersik sebagai pusat peradaban Sedangkan secara tahun Mbak Ibrahim Asmoro ini Beberapa data yang saya lacak belum menemukan Cuma beliau lahir Disamarkan pada tahun 1450 Masih Bisa dilanjut Bisa dilanjut Jangan sampai warga NU Jauh dari para kiai Jangan sampai warga NU Mau diadu domba dengan para kabaib Kalau sehingga tempat itu Satu orang, dua orang Jangan digeneralisasikan Jangan berani dengan saya Karena di tubuh saya Mengalir dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Jari wang sidor Kasko Kasko Tujuannya wang cek percaya Duhye cek metu Siapa yang menyakiti saya Berarti menyakiti Rasulullah Tapi siapa yang bisa hormat dan baik Dengan saya Berarti hormat dan baik Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kau cek melibet deh Awak mu dulung dakwah di Indonesia Tahun sewu petang atus Tahun sewu tulung muluru Islam sudah berkibar Di Republik Tersintai Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Jadi kita wang samarkan Sayyid Ibrahim Asmara Mulai kul mbak Tahu ngomong kondi mbak Sayyid Ibrahim Asmara Bin Jamalutin Al Husayni Bin Ahmad Bin Abdullah Bin Abdul Malik Sing pesaryanya Norang Gese Arja Tuban Saya mau ceritanya Waktu Kuloh Soboh Meliki tahun 70 Dulu ada orang ziarah Di Rasulullah Kuloh Tengah Masya Allah Top Kuloh Tengah Kuloh Tengah Khamami bersih Insya Allah Kuloh lagi Ini ditingkatkan Seluruh yang hadir Dikasih nasi kabuli semuanya Dan dikasih sarung Minimal Wadhimor Selamatkan Senang selamatkan Senang makan Laman Mulai Ini orang-orang Enggak selamatkan Enggak patekan Hal akan datang Seluruh yang hadir Dikasih kotaan Nasih kabuli Dan ditambahkan Dan ditambahkan Sarung Wadhimor Insya Allah Jangan laman Jangan laman Jangan laman Sya Allah Jangan laman Jangan laman Sya Allah Sudara Sudara Mari maju Kedepan Buahnya Bila buah itu jatuh Tidak jauh dari pohonnya Ya apa ini dikondol Codot Aku gak ngelayani Bila buah itu jatuh Tidak jauh dari pohonnya Buahnya jatuh Dari maulana rahmat Rahmatullah Bin Ibrahim Asmoro Bin Jamaluddin Al-Husayni Bin Ahmad Bin Abdullah Bin Abdul Malik Sunan Ampel Buahnya lagi jatuh Dari sunan derajat Paciran Lamongan Seorang wali Yang punya sentuhan Sentuhan dakwah seni Yang sangat luar biasa Buahnya lagi jatuh Dari sultanil awliya Di biladil jawa Maktum Ibrahim Sunan Bonang Tupan Seluruh yang hadir Seluruh yang hadir Kalau ini Bapak 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 ngomongi Bapak ngomong Bapak ngomong Bapak ngomong Bapak ngomong Bapak ngomong Bapak ngomong Ketuban Mudun Mulai Keterangan Cengkoyong Jadi Panitia Panitia Rombongan Bapak ngomong Bapak ngomong Bapak ngomong Terusak Pasaran Buatlah Bapak ngomong Bapak ngomong Bapak ngomong Bapak ngomong Bapak ngomong Yang penting Sambungi hati Mereka Di Bapak ngomong Bapak ngomong Keputu Toto Bapak ngomong Bapak ngomong Yang Bapak ngomong Dibutu Toto Lahir Paham Pak Polres Jadi Yang Oro Yang Biasa Ini Pejabat Dibutu serbahnya cengapik sepatunya cengapik tapi ini soal yang wali di bawah di bawah batin mulai orang wali saya makan pecel untuk ngiri makan seko goreng untuk derajat masya Allah makan bakso masya Allah untuk basmoro ini ngising jari wali ini apa rek jadi ini di bawah biasa di bawah itu dibutuhkan tapi ini wali ini masya Allah dibutuhkan kita batin mampir itu wani-wani temenku loh jadi ini niat ziarah tidak tahu ziarah dengan Mbak Ibrahim baru mampir dengan Pak Uta mampir dengan saya yang ada saya mampir yang ini ziarah understand ada tujuan utama ada tujuan antara ada skala prioritas jadi niat yang wali ni Allah ojo sampah mampir koyok-koyok tambal butuh ojo Allah bisa dilanjut bisa dinaikkan satu strip pada tahun 1850 tulis so good ada dua ulama besar Indonesia yang memberikan orasi ilmiah di Al-Azhar University Mesir saya menegaruh Mesir kembang bilo saya menulon tidak itu kembang bilo saya menulon tidak pertama berdiawa Al-Makfur lagi Haji Abdul Manan Termas Pacitan tulis Sinten Pak Kiai Haji Abdul Manan berani memberikan orasi ilmiah di depan guru-guru besar Al-Azhar University pada tahun 1850 sampai turun lahir dua beliau Khadratu Sekiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani Dua ulama ini kelasnya internasional tidak dimiliki Malaysia tidak dimiliki India tidak dimiliki Pakistan tidak dimiliki umat Islam yang lain Muhammad Peace Muhammad ah ass decent ni k pembicara kuduhai penduking enak mudhun Pada tahun 1859 Beliau Khadratul Sheikh Al-Aribillakiyah Yaji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Pergi ke Mekah Binarak Yaji Binarak Ini kuwaitang jahe ni tasik butuh Yaji Beliau Al-Makurla Khadratul Sheikh Yaji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Waktu pergi Mekah Ke Mekah bersama Khadratul Sheikh Yaji Soleh Darat Semarang Mbak Soleh Darat Semarang itu Asalnya Orang Mayong Jeporo Setelah pindah ke Semarang Yang terkenal Semarangnya Mbak Soleh Alam Muhammad Tunggali Kiyai Muwafiq Sinterkenal Jogjae Jadi Bunga Bunga Mereka Santri Kiyai Maimun Adenan Mulai disebut Khadratul Sheikh Kiyai Haji Muwafiq Dari Jogjakarta Dua Ulama ini Kiyai Haji Ali Masuri Dari Jakarta Dua Ulama ini Berhasil mewariskan sanat keilmuan Yang sangat luar biasa Saya ingat tesisnya Seorang tabi'in terkemuka Ibn Sirin Sesungguhnya ilmu ini Ilmu sanat Adalah agama Maka dari mana Kamu Dari mana Kamu InsyaAllah Mendapat agama Dari mana Kamu Allah Masjid Alam Muhammad Maka Maka lihatlah Dari mana Kamu Mendapatkan agama Di antara Murid-murid beliau Khadratul Sheikh Khadratul Sheikh Khayyai Haji Ahmad Muhammad Khulil bin Abdul Latif Orang tokot Termasuk Khadratul Sheikh Khayyai Haji Muhammad Khasim As'ari Seorang ulama besar Pada zamannya Ahli hadis Pendiri pondok pesantren Tebuiring Jombang Pendiri Jam'iyah Nata ulama Sekaligus Sebagai pahlawan nasional Mulai Nama orang tuban Kok ngkritik Mbak Asim InsyaAllah Itu Ngedan Zaman penjajahan Beliau Menguasai Hadis Mampu Mendirikan Pondok pesantren Tebuiring Di zaman Penjajahan Buatnya gampang Kok ngaji Zaman penjajahan Diburulong Bapak Pula Ngaji Bukhari Tembah Asim Mulai Kulai Pengagum Bahasim Pendiri Jam'iyah Nata ulama Sengdekno NU Dan hari ini NU Merupakan Organisasi Terbesar Sosial Keagamaan Di dunia Gak bisa Ditandingi Organisasi Yang lain Sekaligus Pelawan Pahlawan Nasional Di antara Muridnya Hadiru Sekiyai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Aku Sitorco Yang Angkat Sitorco Beliau Khadruse Kiyai Khajin Panji Kiyai Yaakob Panji Buduran Sitorco Dua 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 Kiyai Yang saya Sebut Ini Murid Daripada Khadruse Kiyai Yajim Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Madura Mohamad Sarih Mohamad Zihara Zihara Medina Setelah Zihara Medina Sakit Kepanggi Rasulullah Sallallahu Setelah Kepanggi Oleh Amanat Kiriman Salam Kaukau Nyampe Nonangko Jin Panji Bawa Masalah Mohamad Dari Barang Toto Jawa Bawa Temulih Bangkalan Gwolei Kiyai Khojin Panji Oh Jidolah Ikun Khojin Bakul Petik Ikun Khojin Masalah Bakul Pasar Terakhir Jadok Khojin Panji Waalaikum Salam Sampun Kulotrami Salam Alipun Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang penting Dikaris Bawahi Bawa 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 Khojin Kepangkatan Khojin Panji Yang dikirimi Salam Mbak Hamid Terkramat Pak Yang dikirimi Salam Mbak Hamid Terkramat Khojin 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 Tangan Allah Masalah Alam 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 Barang Atum Pun Kulotrami Salami Barang Kepangkatan Royoan Jaluk Dungu Hanya Bakhalil Jaluk Dungu Nang Yai Khojin Yai Khojin Jaluk Dungu Sampak 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 Degibadahan Karu Weng Buduran Seng Menangi Khojin Kapan Awak Murun Dan Nga Yai Khojin Tak Bayari Allah Allah Masalah Muhammad Jadi Yai Khojin 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 Di darah Saya Ini Ada darah Rasulullah Sallallahu Ini Orang Bidat Ini Masya Allah Ilingah Ulama Ulama Enno Da Onok Sengaku Habib Ga Onok Sengaku Sayyid Tawa Justru Dipendam Jeruh Di Bumi Kerendahan Tawa Jadi Pondok Panji Melahirkan Ulama Ulama Yang Lain Bahkan Rata Rata Masjid Jamek Di Jawa Timur Saya Mencek Iku Anak Jari Al Makbullah Kiyai Yaakob Panji Kiyakob Panji Itu Konglong Merat Pada Zamannya Kiyai Sengso Gih Laman Rata Rata Kiyai Kiyai Panji Dan Buduran Sagete Tulap Masya Allah Belajar Teng Mekah Ngaji Teng Mekah Adalah Jasanya Mbah Yaak Kup Panji Kapan-kapan Sampai Tenggriok 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 Yaakob Panji Insya Allah Sampai Dati Kong Merat Tenggriok Allah Sampai Dati Sampai Ngekholi Sayyid Ibrahim Asmoro Ini Pak Ya Kuduk Nyuntuh Kelakuan Duit Duit Aja Dikemiten Singloman Nel Salaman mbak kiai kudonok lemak mau 10 juta rong puluh juta engkau dua epa aku disanggok no kiai ini kawani salamanku lalu kalau ingin aneh ngaji untuk daerah itu pak diceritanya saking seneng panitiai pula disanggokani keliru susunan acara nih satu pembukaan dua pembacaan tiga pembacaan sholawat waktu kuliah mulai tutup jombang di telepon ngapunin ya iklintu wis gapapa nih kalal berkalal wis kosong-kosong wis gapapa Allahumma salliallahu muhammad panjani santiku cerdas-cerdas pilih gua pilih gua ini keliru apa di keliru insyaallah berarti ngundang mali ya wis insyaallah tawara untuk kuliah lu kiai itu ya uang kiai itu ya uang kiai itu ya uang butuh kesejahteraan wapapa orang di wapapa ojek kendel kendel ngundang insyaallah Allahumma salliallahu muhammad Bisa dilanjut supaya buahnya jatuh tidak jauh dari pohonnya seperti Mbak Ibrahim putrani dati wali putrani dati wali kutub ngelar agamanya Allah dunia ini dintek ini agamanya Allah 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 seduh uruh mu.' di baruka rejakie baruka anak turun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh man akabba ayyub sato lau fi rejkihi wayun sa'alau fi asari baliasin rahimah rawahul bukhari sing sopani wang seneng di jembaran raja kini lang tidawa na umuri becik gelemo nyambung talih silaturahmi rawahul bukhari hadis ini derajatnya soheh bahkan tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan alikatis silaturahmi itu membawa keberkahan satu insyaallah jembaran rejeki pengandik dengar rejeki ku insyaallah lurut dawak na umur makna panjang umur pada hadis ini bukan ditentukan seberapa lama kita hidup di dunia ini bukan seratus tahun duduk sangang puluh tahun tapi seberapa banyak prestasi dan amal soleh yang kita kerjakan Allahumma salli ala muhammad maka sangatlah cerdan dan tempat orang bijak bersemboyan insyaallah ditetunuh ditetunuh sembahyan orang bijak Allahumma salli ala muhammad gajah mati meninggalkan gading macan mati meninggalkan belang masa kita mati hanya meninggalkan janda dan hutang semoga kita mati mampu meninggalkan mampu meninggalkan nama baik prestasi dan prasasi Allahumma salli ala muhammad kalau inginan ini untuk daerah Gus Muabik ditemukan gua untuk meliwang itu kita menemukan gua tapi belum kita tahu kapan-kapan kita lebih di dewa insyaallah kalau dalam kita tidak tahu wismillah itu wabupati kita tidak tahu gua wabupati luwe panjang daripada maharani tapi salamannya kita tidak tahu lemak dari pak jadi di lamongan ada gua lebih panjang lebih indah daripada gua maharani silakan datang ke saya insyaallah nanti kita tunjukkan Allahumma salli ala muhammad bisa dilanjut gajah mati meninggalkan macan mati meninggalkan sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya seluruh yang hadir di Mbak Ibrahim ini saya doakan jadi santri-santi yang panjang umurnya dan bagus amalnya bisa dilanjut bisa dilanjut Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad tadi kula pesan wong en'u sing rukun goyub ojok gampang katut-katut wong sing botan sakit dipun bertanggung jawab akan kebenaran jangan mau orang en'u diadu domba dengan siapapun kutut tetap mengedebakan akhlak sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin na'imanan aksanuhum kulukau wa khiarukum khiarukum linisa'ihim rawahu tilmiti mu'min yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya yang paling baik diantara kamu yang paling baik terhadap istrinya rawahu tilmiti Allahumma salli ala mu'mad ukurani wong bukan pada nasab kata Sayyidina Ali apa artinya seseorang nasabnya tinggi manakala akhlaknya rendah Allahumma salli ala mu'mad ngaku tulunan raten ngaku putuh mbak ibrahim tapi kubruh anak kupon kubruh anak kupon saya ibrahim masya'allah kalau putuh yang ini Allah Allahumma salli ala mu'mad monggo melok kulunang tuban ini jauh yang tuban jadi untuk pertelan pertelan untuk tetuar tetuar berantas berantas dengan pendekatan-pendekatan yang arif dan bijak jangan sampai menentang kemungkaran dengan menciptakan kemungkaran baru Allahumma salli ala mu'mad sampai mencoba cerita nipurun sampai hari ini saya ini masih punya klub bola anak-anak di daerah saya tulangan Situarjo nyebar saya Indonesia ada yang dipersip ada yang dipersis nyebar galatama-galatama yang Indonesia itu ada anak kampung saya itu lucu pendekatannya tidak sekali gesek ya Allah yombandani yonukonobal yonukonokostim insyaAllah bagaimana jauh dari khomer bagaimana jauh dari masyad harus kita dekati dengan arif dan bijak Allahumma salli ala mu'mad ada yang dipersibaya maaf bengi mari mentem sore dimain karwajizant sayallah ngontrol bulang ini mlebunang kawang diw ya puyi santri ini tak main mlebunang kawang diw ya pemas ngarik mentem sampai main nah ini karena bisiknya bagus latihannya rutin tinggal mulai saja sampai jadi pemain top dengan satu syarat misalnya misalnya sekarang jadi teman misalnya luar yang dati pemain akal-akal genda misalnya ya mulai melayu ulinin te jangan menentang sunnatullah sunnatullah tidak pernah berubah insyaallah bila ingin kuat ya harus rajin berlatih bila ingin jadi orang yang cerdas ya harus rajin belajar jangan menentang sunnatullah sunnatullah tidak berubah diantara hukum sunnatullah adanya hukum sebab akibat kau salita Allah ma'challi ala muhammad ini aku aku merikin aku kalau nyetel bal-balan indonesia kalau kamboja ya Allah ini pemain yang burit dari dari kula ya Allah ini aku ganti ini ganti ini tiga-tiganya anak tulangan Sidoarjo top tulangan Sidoarjo lebih top daripada Tuban kalau urusan bulan lebih top tulangan Sidoarjo namanya PS apa jari ya apa bisa datu gak di bal-balan ini ngarit 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 yang pemain ini lorok kurang kalau ngarit itu ekonomi yang dilihat barang ditutup ekonomi ini bagus muka ya wafik ini panjang umur rambut makin panjang insya Allah panjangi rambut minong bukti masya Allah jembari keilmuan dan wawasan cekap sak mantan kemauan yuun agungi pangabun insya Allah kula langsung wangsul wawasan ngawas Surabaya yai wawasan ngawas Surabaya wawasan cek yoyo cek payu halal cek payu saudara 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 saudari sual bedah ngarep ngarep yoi cek bayu masya Allah tindani wang Surabaya muka-muka sedaya asal berkaya mbak ibrahim insya Allah ihdinat sirat al-mustaqim ilalika allahu yusallimukum ma'assalama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak